Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video amatir perekam kebakaran kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah Tangki di kilang minyak yang terbakar berada di daerah Banjaran, Kelurahan Donan Dan berada tidak jauh dari pintu gerbang masuk utama kilang RU4 Cilacap Api berkobar disertai kepulauan asap terlihat dari salah satu tangki yang ada di area kilang Api menerangi sekitar lokasi kepakaran Terima kasih telah menonton Tadi pernyataan dari Ifki Sukarya, Korporat Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional ini Menyebabkan bahwa kebakaran ini terjadi pada salah satu tangki di area kilang Cilacap, Jawa Tengah Yaitu pada pukul 19.20 Dan satu buah tangki ini berisi pasokan Pertalite untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Barat Namun pihak Pertamina hingga kini belum bisa memastikan apa penyebab kebakaran Dan upaya pemadaman juga terus dilakukan dengan kebaran api yang hampir setinggi 20 meter Dengan menggunakan High Capacity Foam Monitor pada area tangki yang terbakar Sedangkan untuk tangki di sekitarnya ini dilakukan pendinginan dengan water sprinkle Untuk mencegah kebakaran merambat Dan Pertamina juga mengaku telah mengevakuasi sekitar 80 warga ke kelurahan dan masjid Yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk memastikan bahwa warga ini dalam kondisi aman Dan beberapa warga juga tadi berinisiatif sendiri untuk mengungsi ke rumah kerabatnya Yaitu di mana lokasi rumah-rumah warga ini berada sekitar 25 hingga 30 meter dari lokasi kejadian Dan warga juga diimbau yang masih ada berada dekat di lokasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman Meskipun ini yang terbakar merupakan tangki yang berisi pasokan Pertalite Namun pihak Pertamina ini menyatakan dan memastikan bahwa pasokan BBM dan LPG kemasyarakat Khususnya di area Jawa Tengah dan di Jawa Barat ini dalam kondisi aman dan tidak terganggu Atau terdampak kebakaran kilang Dan di lokasi kilang Pertamina di Cilacap ini juga terdiri dari 228 tangki Di mana satu tangki berisi pasokan Petralite untuk Jawa Tengah dan Jawa Barat Ini malam tadi terbakar Dan Pertamina juga belum mengetahui atau belum dapat mengkonfirmasi Berapa besaran atau jumlah yang ada di tangki tersebut Atau jumlah minyak yang terbakar Namun dipastikan pasokan ini tidak akan Maksud kami pasokan tidak akan terganggu Untuk ke daerah Jawa Tengah dan juga daerah Jawa Barat Tengah dan juga daerah Jawa Barat Jawa Barat Tengah dan juga daerah Jawa Barat Pemirsa tahun 2021 sudah beberapa kali kilang minyak milik PT Pertamina terbakar Dan pada awal tahun 2021 kilang minyak balongan Indramayu Jawa Barat juga terbakar Kebakaran kilang minyak refinery unit 6 balongan Indramayu Jawa Barat ini terjadi pada Senin 29 Maret 2021 lalu Dan kebakaran terjadi di tangki Tengah yang melayani balongan Cikampek dan Plumpang Kebakaran ini menyebabkan 4 tangki dari 72 tangki dengan total 1,35 juta kiloliter atas insiden kebakaran Kebakaran juga menyebabkan 923 warga dari 2 dusun di balongan terpaksa diungsikan Berdasarkan perhitungan Pertamina kebakaran menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah Dan berdasarkan investigasi dari tim gabungan Penyebab kebakaran ini ialah kebocoran di dinding tangki G dengan penyebab berbeda-beda Kebakaran terjadi akibat sambaran petir atau induksi pada tangki G Pemirsa demikian breaking news kebakaran tangki Pertamina Cilacap, Jawa Tengah Saya Fazilah Kaironisa, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton